Intro We got a thing that's based on a kind of Latin rhythm We got a thing that's based on a kind of Latin rhythm We got a thing that's based on a kind of Latin rhythm Radio Smart FM dot com Nah, hari ini kita masih bersiara di tempat biasa di Cikini Raya di Gadu Gadu Blok 20 kawasan Cikini Raya Venteng Dan kita akan membahas topik yang berangkali tidak terlalu panas Tapi memang kita tidak memanaskan Kami ingin mendinginkan suasana yang berangkali pemanas sampai tanggal 17 Dan kita berharap saat itu sebuah-sebuah mulai berendah Dan semua orang kembali ke kehidupan yang gampang, kehidupan nyata yang butuh Kehidupan yang tidak lagi di embek-embek oleh kapalnya Karena saya tidak tahu teman-teman yang lain atau Halo? Saya tidak tahu teman-teman lain yang ada di sini Atau para penegar Tapi saya rasa lelah betul 7 bulan yang lebih ini dihujani oleh berbagai jenis propaganda politik Dari berbagai macam jenis Dan ini setelah henti 24 jam Jadi saya kira mungkin satu hal yang ingin saya usulkan kepada Mbak Bapak yang akan dari jenis-jenis berhati adalah Bisa dari perpendek saja seperti dulu gitu loh Bawa pulang, apa-apa pulang gitu ya Saya mau jawab Oke Kita akan membahas proses demokrasi yang harus kita rawat Sejumlah saya lupa ya Pemilu damai Pemilu damai yang merawat demokrasi Nah, karena Kalau kita sebut pertempuran itu pemilu Maka peperangannya adalah demokrasi Jadi yang kita perlu jaga adalah demokrasi Sebuah namanya war Bukan battle Battle itu ya setiap musim pemilu orang akan bertempur Tapi yang harus jaga adalah peperangan sesuanya Nah, bersama saya akan hadir di pantaran sumber Jauh sudah siap-siap sini tiga orang Satu kali lagi setahun dalam perjalanan Saya ingin mereka memegang mikrofon masing-masing Saya akan menyapa satu-satu Saya mulai dari bali sulit kiri yaitu Orenak Putih Beliau adalah aktivis demokrasi dan saya kenal lama Saya menjadi aktivis mahasiswa dan menjadi pemimpin KIP ya Komite independen Pertama pemilu di awal informasi Sekarang beliau memimpin 5 Indonesia Semua tempat yang juga masih mengurusi masalah pemilu dan informasi Selamat pagi Bu Selamat pagi Bu Selamat pagi Bu Selamat pagi Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Juga ada Doktor Ilmolo politik yang datang wakili public sector Dia adalah Doktor Afri Madonga Selamat pagi Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apabila Afri cerah berarti politik kita akan cerah Karena dia ahli politik ya Dalam perjalanan kita lagi merapat Ahmad Alam Syahsaragi Ini adalah salah satu komisional Atau anggota dari Pembusmen Republik Indonesia Kenapa perlu kita undang? Karena banyak juga orang yang mengeluhkan soal aparat menjara Dengan beliau adalah orang yang memperiksa Bebagai macam pelanggaran administrasi Atau malah administrasi yang dilakukan oleh pemerintah menjara Nah, saya ingin mulai dari Nurai ya Bukan tadi soal pertanyaan saya Saya letih betul dengan kampanye Karena saya ke kampung saya dua hari lalu Dua orang bicara itu terus Dan bergantung dari dulu Dari beberapa bulan lalu Jadi, saya kata saya tahan orang di Nurai itu dahsyat untuk dalam soal politik Silahkan berulang ya Saya mulai bersyukur Bumilu Bersyukur kita punya waktu yang cukup panjang untuk menaksanakan Bumilu Selain karena alasan teknis Bumilu kampanye ya? Ya, karena kampanye mulai dengan Bumilu kampanye mulai dengan tahapan itu ya Oke Jadi, selain karena alasan teknis Yaitu Persiapan Terlalu 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 Kalau bagus kita terlalu 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 terl untuk melaksanakan kampanye yang kalau kita lihat trend-nya sekarang memang kalau tidak populer tidak dipilih kira-kira-kira. Memang begitu, akhirnya kita akan mengatakan tidak usah maju. Alasan yang ketiga tentu saja memiliki kesempatan kepada pemain baru untuk punya waktu memperkenalkan diri mereka kepada masyarakat. Sebenarnya itu seperti yang kita sebutkan tadi ada semacam keadilan bagi khususnya peserta baru, pendatang baru atau dalam hal ini calik baru begitu ya. Atau partai politik baru mendapatkan ruang yang cukup luas dalam perangka mengkampanyekan dirinya kepada masyarakat. Tapi buat orang-orang, sebentar saja, untuk orang-orang yang melihat demokrasi, melihat politik, melihat hukum, dan tercerahkan atau kalangan pas menengah buat petar itu mungkin menjadi soal yang indah dan baik. Tapi di daerah, di tempat-tempat di mana soal mereka banyak sekali, terutama soal yang terkait dengan keputusan pokok. Jadi demokrasi itu tidak secanggih diserat berbagai sepanjang... Makanya saya mau masuk ke situ sebetulnya misalnya. Sebetulnya problem kita bukan impurasinya menurut saya, tapi kontennya. Kalau kontennya, konten kampanyenya seperti sekarang, saya pikir bukan hanya soal waktu yang panjang, pendek pun ini kan jadi masalah. Karena orang dibawa secara... Mau panjang-panjang, mau buang-buang. Kalau kontennya adalah hoaks, fitnah, cacimaki dan kira-kira itu ya, saling menapikan dan seterusnya. Jadi ini soal konten, tapi saya melihat ada suasana positifnya juga. Apa suasana positifnya itu? Bagi saya sih sebetulnya kan ini semacam ujian juga terus-menerus terhadap demokrasi kita. Jadi kalau misalnya pada peninggung sebelumnya, kita banyak disibukkan pada isu soal politik luar. Misalnya begitu ya, tapi pada peninggung kali ini, kita banyak disibukkan pada isu tentang identitas. Kita melihat tren secara perlahan, politik luar mulai berkurang pengaruhnya. Saya mengatakan pengaruhnya. Bukan prakteknya yang berkurang, tapi pengaruh politik luar kepada pemilih. Makin hari makin berkurang gitu. Saya kira gantren politik identitas meningkat gitu. Saya sih melihatnya berkurang gitu. Pengaruhnya berkurang. Setelah satu-dua pekan lalu kita diskusi dengan narasumber yang juga seperti Bukit atau Bukit juga mengatakan bahwa itu masih banyak. Itu yang saya sebut tadi. Kita bedakan antara praktek dengan pengaruh. Yang saya sebut sulit pengaruh itu adalah setiap mana publik mau melakukan pilihan sesuai dengan uang yang beredar. Itu kira-kira. Itu pengaruh. Diambil uang ya jangan pilih. Sekarang sih kerennya. Nanti mungkin kawan dari publik bisa dilihatkan. Kalau kita rata-rata sekarang. Hanya sekitar paling tinggi sekitar 30% dari total mereka yang menerima uang. Permisi terhadap uang gitu. Yang mau memilih karena uang gitu. Yang lainnya, 70%-nya akan kembali kepada pilihan masing-masing. Meskipun uangnya tetap. Jadi praktek politik uang tetap 90% kira-kira gitu ya. Tetapi yang mau memilih karena uang itu nggak lebih dari 30%. Jadi itu yang saya sebut tadi. Trendnya makin harinya makin berkurang. Bukan prakteknya tapi pengaruh dari politik uangnya. Walaupun kalau 30% itu bisa memiliki. Tetap tinggi. Ya tetap tinggi. Karena makin tertinggi paling 21, 20%? Ya, saya tetap tinggi. Tetapi saya mau mengatakan adanya positif di sini. Yaitu pengaruh politik uang hari ini hari makin berkurang. Tapi pada saat yang bersamaan, politik identitas meningkat. Tapi saya pikir... Polisi ini tidak pernah cerah-cerah membaikkan uang. Betul. Karena masih ada soal pengaruh psikologik ya. Misalnya psikologik itu ya mereka menemukan pemilik yang memang Belum apa-apa, belum berbicara, sudah mengatakan ada dunia nggak ini. Ada kira-kira gitu ya. Dan sebagainya. Jadi mau tidak mau dia... Atau kalau di kampung kita, nah konkret ini. Nggak konkret. Banyak usai juga tadi ya. Dan sebagainya. Tapi saya melihat 2019 ini juga semacam ujian dari politik identitas ini. Jadi kalau kita bisa lewati ini, khususnya pasca 17 April yang akan datang. Itu ya. Kalau kita mampu lewati, saya kira tren demokrasi kita akan bikin baik ke depan. Orang akan kembali berbicara tentang hal PCDC, yang COVID, yang apa-apa ya. Yang oleh kita sekarang kita seru dengan sesuatu yang terlalu menampang kira-kira begitu ya. Artinya apa gitu? Artinya kalau kita masuk ke Pemilu 2024 gitu. Situasi dimana politik uang terlihat makin mengecil pengaruhnya. Politik identitas juga mungkin akan mulai tidak terlalu banyak diperindahkan gitu. 7 tahun, 7 bulan itu loh. Sesuatu yang mencegdaskan bagi publik gitu. Belum lagi kalau kita sampai 2029 gitu loh. Oleh karena itu, mungkin kita resah dengan panjang. Dan isunya gitu menurut saya. Tapi sebetulnya ini justru peluang untuk memberi semacam kesempatan politik yang sehat di masa mendatang. Oke. Dan mungkin juga ya Mbak Hayat tapi nanti jawabnya kita mau iklan tapi saya mau katakan. Bisa juga nanti transaksinya sudah pakai apa namanya e-money, pakai wallet, pakai bitcoin. Jadi makin tidak bisa ditangkap ya. Transaksinya berlaku di dunia maya. Sudah bergabung Pak Alam Syah Saragi tapi nanti kita akan bersama beliau setelah tayangan iklan dari studio ya. Kita kembali ke Radio Smart FM Jakarta. Kita balik lagi dan sudah bergabung saya mau kesapa. Pak Alam Syah Saragi. Selamat pagi Tapi saya ingin beri kesempatan dulu. Terima kasih, Pak. Saya mau keokabri dulu, dan kita mau membahas, saya memahaskan politik dan demokrasi yang terlebih dahulu. Nah, tadi raya yang raputi tidak terlalu anggap, merisau dengan kumulasi kampanye yang panjang. Malaupun saya ada pertanyaan yang saya risahkan kepada anda juga bahwa kan tidak semua orang yang bisa dibuat lain, tidak semua orang yang memenang, tidak semua orang punya akses cukup pada informasi dan tidak semua orang punya daya tahan untuk menghadapi perbedaan. Ada yang saya katakan, kalau tidak ada berita bahwa karena memilih salah satu pasangan presiden, maka istri itu memilih cerai dan segala macam. Tapi intinya bahwa keluarga-keluarga lebih terbelah kata yang tidak terlalu tepat, tetapi itu betul tegak. Saya harus cipta keluarga saya sendiri kalau begitu. Misalnya berpendapat di dalam satu kelompok perbicaraan wajah. Itu bisa ada yang untuk meninggalkan keluar dari dulu, banyak karena mereka tertekan dalam beberapa kali ukur apa-apa kali ini, kita harus satu milik luar. Nah, yang begitu-begitu mungkin kita sesakan ketanyaan buat aku Afri, tapi hal yang juga menarik adalah apakah kita punya negeri sebagai untuk melihatkan gini. Di negara-negara paling maju sekalipun dan demokrasi yang lama pun, tingkat partisipasi kan 50-60% biasa saja. Karena di sana katanya begini, kan tidak semua orang harus politik. Dan kehidupan itu banyak sekali bukan saja politik. Tapi kita kan seperti seperti semua adalah politik. Sehingga, saya nanti betul, karena pembuka semua akses media, saya kan ketemu berita yang kira-kira menggedor betul. Saya kira jarang ketemu misalnya berita ada, kalau misalnya musiklasik, kalau ada berjualan gitu. Halaman-halaman itu disita oleh oleh politik itu. Silahkan, Bu, Afri. Iya, terima kasih, Bu Hicam. Jadi, benar memang dalam banyak hal durasi durasi proses pemilu yang panjang gitu ya, kampanye yang panjang dan seterusnya gitu. Itu dalam beberapa hal juga menyebabkan keletihan juga. Keletihan juga. Karena menimbulkan apa namanya keretakan dan seterusnya gitu. Pertama memang ya harus kita akui gitu. pemilu pemilu yang ada di Jakarta kemarin gitu. Itu cukup memplifikasi apa namanya ya polarisasi politik dan politik identitas yang cukup cukup masif juga. Jadi, dalam beberapa hal masyarakat akhirnya cukup cukup lelah juga. Tetapi, banyak juga dantara mereka yang pada akhirnya cukup bersemangat dalam politik ini. Dan itu bagus-bagus aja ya? Iya. Bagus-bagus aja gitu. Jadi, politik itu memang membelahirkan banyak hal politik itu juga meningkatkan perekonomian sebagai orang warna kali. Jadi, dia punya efek yang masif juga. Dan dalam banyak banyak betul. Dalam banyak literatur kita juga melihat juga bahwa politik itu punya apa namanya masa kampanye itu meningkatkan siklus ekonomi juga berangkali political business cycle kata orang politikal ekonomi. jadi, jadi banyak orang yang juga bersemangat dalam politik. Dan politik itu seperti halnya aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya, dia menciptakan winner and loser juga. Jadi, ada yang diunjungkan, ada yang diurigikan juga. Selepasnya. Tapi yang cukup makawatir kan dalam banyak hal politik itu mengalami proses personalisasi yang sangat dalam gitu. sehingga politik itu betul-betul take it personal gitu bagi orang. Ya kan dalam dalam dari politik juga ada yang sebut proximity ke dekatan. Jadi, orang dekat karena satu agama, dekat karena satu suku, dekat karena bersedara, dekat karena satu alun. Ini kan juga biasa aja. Dan si human. Tapi yang memilih itu manusia, bukan? Jadi, gak bisa bilang, kok yuk dukung saya karena teman? Masa saya dukung karena mau gak teman? Misalnya ya. Tidak selalu harus nasional. Jadi, politik itu bahkan di negara-negara maju pun tidak sangat rasional. Dulu dekade-dekade 50-an, 60-an banyak orang melihat bahwa pemilih itu rasional. Bahwa mereka berdasarkan program, ideologi, dsb. Tapi kemudian literatur-literatur terakhir kelihatan politik jadi tidak rasional. Tapi ditangkapi sangat emosional. Itu yang menyebabkan kenapa misalnya. Dan tidak salah juga itu. Betul. Tidak salah juga. Karena orang ya Masa dia terlalu itu. Iya, betul sekali. Dalam sesuai pemuli pun memperlihatkan faktor psikologis, faktor kesukaan terhadap figur presiden itu faktor paling dominan dalam menentukan capes-capes. Tidak salah faktor, tetapi harus dikoreksi. Salah, dong. Tapi emang ya di pikiran pemilih gitu. Jadi kesukaan terhadap figur presiden itu faktor yang paling menentukan. Lebih dari 26% pemilih mengingat. Sampai 40% pemilih berpikir seperti itu. Dan sisanya yang lain-lain. Sisanya yang lain-lain. Kemudian kalau kita lihat juga apa faktor yang menentukan misalnya ya bagi survei faktor misalnya kalau kita bertanya misalnya apa sih faktor yang menentukan misalnya perubahan pilihan Anda gitu. Faktor keluarga faktor yang menentukan. Faktor kedekatan. Jadi memang di sisi lain ada proses politik dianggap sebagai sebuah pilihan personal tapi di sisi lain konteks sosial dikontengarli orang pemilih. Karena faktor kedekatan keluarga gitu faktor identitas seluruhnya gitu. Oke saya mau melakukan sedikit personalisasi tapi benar-benar tidak negatif personalisasinya begitu. Dalam beberapa hari lalu saya menceritakan keluarga dekat saya dan kami kami datang fisik hampir bulan setahun. Tiba-tiba dalam perbincangan itu dua hari ini langsung jelas mengatakan ketidaksukaan dan kesukaan pada calon. Ajaib kok waktu saya bisa lihat dengan tangasan yang bisa kita terima semua misalnya yang satu bilang saya nggak suka pasangan yang itu kenapa? Gebrak-gebrak yang satu bilang saya justru nggak suka pasangan yang kau suka karena jarumah ini orang berasal dengan darah keteluran yang sama jarak usia tidak terlalu jauh tapi dengan pilihan yang betul-betul berbeda cara mengatakannya satu saya nggak suka gebrak-gebrak saya nggak suka calon itu terlalu lima artinya kalau kita proyeksikan sebenarnya natural ada orang yang mau yang halus pernah semangat soalnya adalah kan ini tidak ada dalam ruang tidak ada di ruang apa soalnya adalah politisi ini kan melihatnya sebagai hal yang wah ini masyuk ini jadi diperkata saya mau tambahkan komplain saya coba buah media itu juga jadi kalau kita lihat media terutama yang paling berpengaruh itu benar-benar berhadapan tapi kalau saya komplain ke teman-teman media memang berhadapan bagaimana silahkan betul sekali saya sepakat bahwa media itu memang peran penting media karena media itu menjadi sarana penting bagi edit untuk mengkomunikasikan segala sesuatu membangun sinarsi dan sebagainya dan kalau lagi-lagi kita kembali survei-survei kita misalnya masyarakat-masyarakat secara umum mayoritas itu masih rely sebagai sebuah informasi mereka mereka masih rely itu pada media-media mainstream televisi terutama sekali jadi memang media itu sangat penting itu sebabnya kalau kita media konvensional atau mainstream itu berapa masih ada 70% kan katanya media sosial sudah mulai berpengaruh tapi kita perlu angka yang cukup iya sangat tinggi antara 40 sampai lebih dari 40% an masih berpengar dari televisi televisi atau media iya televisi pertama sekali televisi karena televisi dulu kan media sosial 80% memang agak menurut tapi masih tinggi masih di atas 80-80 sampai 60% sekian terutama di daerah desa seluruh jadi mereka sangat rely terhadap itu jadi kalau kita ingin kembali ke misalnya public kita bagaimana cara cooling down misal sesini maka media itu main apa itu juga jadi begitu ini naik sampai puncaknya penghitungan suara itu mereka harus mulai agendal memperkenalkan suhu besar betul 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 oke pak itu saya mau pinjam pak alam saya dulu pak alam saya itu kan ada berhubungan dengan dengan aparat negara sifil sifil kalau yang memihak itu saya atau memuraikan masyarakat apa itu tidak ada tapi yang gawat kalau memihak itu atau memperlihatkan keberpihakan itu adalah aparat negara dan ini itu mau dilakukan oleh politisi manapun semua politisi itu menggunakan apa yang dia punya dan di negara manapun juga politis mana sih tidak melihat sebagai peluang ada bawa asli ada berbagai jenis elemen yang bisa memantau tapi kan kebutuhan sendiri juga punya instrumen untuk mendekati karena kan ya kalau cuma misik-misik di kantor mungkin susah karena kan ada kadang-kadang pakai undangan atau kurang-kurangnya bikin acara apa yang kita tahunya datang salah satu ada temuan atau apa yang dilakukan untuk menjaga agar aparat negaranya lebih profesional lebih objektif lebih netral ada dua hal yang dilakukan oleh untuk menit pertama kali kita sudah melakukan semacam kesepakatan dengan kami juga bahwa kita posisinya pasti jadi kalau ada pelanaran seperti itu maka bahwa kemudian juga menyangkut status ASN ketika dia terlibat KASN juga mungkin bisa melakukan KASN itu komisi aparatur sipil negara jadi bentuk berdasarkan undang-undang tentang aparatur sipil negara nah dari pengalaman kita memang ada juga area-area yang tidak bisa dimasuki langsung di komisi aparatur sipil negara seperti di GUMN atau bahkan dia kepala daerah itu tidak bisa dimasuki karena dia hanya fokus pada aparatur sipil negara atau depan kalau yang begitu tanpa harus menunggu ke ASN kita bisa langsung masuk untuk kembangannya nah ada juga yang kadang-kadang levelnya menteri seperti kemarin kita lihat itu ada imbauan pada badan usaha mobilisasi nasional itu ya itu ya tentunya obusmen walaupun yang teratangan sekretaris sementeri iya tapi kan kementerian itu betul jadi kan kementerian maka kemudian hal tersebut ya kita lihat dan diskumen di kita biasanya ada dua satu yang memang sifatnya langsung kita periksa atau yang kita perlu cepat cukup dengan early warning satu notifikasi dari kita untuk beritahu yang tidak baik dan kemudian juga kita tembuskan kepada banyak pada usaha negara misalnya itu kemudian juga akan menerima sekali itu sudah kita mencek aduan-aduan dari badan usaha milik negara yang kemudian disasar oleh surat tersebut kemudian nah setidak-tidaknya itu bisa menurunkan tensi dan karena situasi di pemindu ini kan butuh cepat ya kalau kita mau mengikuti prosedur harus datang panggil diperiksa dulu biasanya lama nah sama juga dengan kasus misalnya Malaysia ini kemarin kita lihat di Malaysia ini sudah jelas kalau dilihat maka sebetulnya ini juga kita perlu memutuskan diurus apakah kita perlu memberikan satu surat terutama di pemerintah luar negeri karena indikasinya cukup kuat kita tunggu dari bawah segera kalau cukup kuat mungkin ya kita harus minta dari pemerintah untuk mengusulkan yang non-aktif sementara diterima ada yang mengatakan bahwa ditemukan juga misalnya kantor diplomatik nah ini kan yang seriusnya cukup situ dalam beberapa hari dua hari ini kan informasinya itu di Sifang Siur sehingga insing-insing dari situ saya mengatakan kalau Sifang Siur itu berarti memang ada sesuatu yang sedang dinamis di sana sekarang mulai muncul satu-satu ada kantor diplomatik dan itu sakit saya kira serius sekali karena sama seperti yang menjadi kejahatan di semua negara kalau ada negara kejahatan di tempat kita itu kan berat tapi lebih berat lagi jika aparat kejahatan kita ada di situ itu yang sebetulnya kita akan minta dan ada kan instrumen dari Kementerian Luar Negeri untuk keluarga milik sahaja dia punya inspektoran dan sebagainya kita akan minta untuk itu di cek kedua kasus seperti misalnya di Malaysia itu kan bukan sekali gini saja 2014 yang terjadi kata suara Prabowo apa di situ yang dicobos dengan kata lain bagi Ombudsman ini berarti ada aparat internal di hutan kita yang tampaknya sudah mengambil terbiasa kalau kami di situ yang perlu coba soalnya adalah ordernya bisa ganti-ganti bisa ganti jadi maksud saya itu yang harus atau bisa jadi tidak ada hubungannya dengan dengan tim kampanye di sini bisa macam-macam jadi yang paling penting kalau sudah terjadi yang pelanggaran maka harus diaduk apa tidak akan mulai dari tadi saya akan top level terus kemudian kemudian secara cepat kenapa Ombudsman penting melihat itu karena menurut kami memang hal-hal seperti ini akan memperburuk situasi pelanggaran ini akan tidak diurusat demokrasi ya di pelanggaran ini dan kemudian nilai-nilai demokrasi itu hancur sekarang saja orang melihat demokrasi itu how to win bukan bukan mau mencari yang terbaik dan bahkan kalau perlu bukan eksploitasi seburukan yang lain dan itu menurut bukan pada politisinya sampai ke bawah saya sering misalnya tanya orang bertanya apa makna neutralitas aparat neutralitas aparat atau akan independensi jadi diukur satu dengan dalam seminggu misalnya itu dia tidak pernah ikut menyebar informasi tentang kelebihan orang yang dia beli di dalam hatinya karena mereka juga akan memilih itu dipilih suara saja tidak di publik tidak di publik kalau kita tanya dalam perkembangan besar saya sebaik cek itu rata-rata praktis mungkin 20% rata-rata mereka dimengsos itu yang kasih like like dan like share lebih dari itu perlu di grup way up yang kedua ukuran yang paling sederhana tidak ikut memperburu calon yang tidak akan diatui jadi menyebar informasi kalau kita cek sederhana dengan model angkat tangan itu hampir 80% semua melakukan itu dengan kata lain memang neutralitas itu kenapa memang orang neutralitas itu enak diomongkan tapi dalam dilakunya tidak ada jadi siapa yang yang disemayangkan sebenarnya tidak proletral tapi tidak boleh di ruang publik apa yang apa yang publik jadi silahkan mau melakukan di jelik suara tapi jangan di ruang atau di ruang berarti pribadi nah rumahnya boleh lho tapi itu anak dan istri juga punya kebebasan memang ada banyak yang saya kurang atau kurang dipahami dengan tepat jadi kalau kita mengatakan neutral mereka mengatakan seolah-olah tidak boleh pilih bukan boleh pilih boleh meyakini seseorang boleh mempercayai seseorang tapi jangan kampanyekan yang bersabutkan diomongkuti jangan mengkampanyekan jangan kemudian juga ikut menyerang orang lain kira-kira itu juga satu hal yang akan selalu jadi kendaraan dari apapun berikutnya karena konglusman makanya kita akan fokus oke oke selesai kita mau berlebihan karena demokrasi juga perlu koridor perlu aturan perlu pokoknya hukum itu yang menjadi lapangan perbaiknya ada panggat-panggat kalau tidak maka saya tidak politiknya mungkin jadi suara Bu Ahmad Alam Syaraki dia adalah Komisiden dari Omos Bandari sebelumnya tadi seorang Dr. Afri Madona peneliti senior dari Pemulis Sektor dan sebelumnya lagi ada Reyna Kuti ketua di Indonesia seorang aktivis demokrasi saya masih menyimpan satu tokoh lagi yang Prof. Dr. Adul Fitri Siad Asali pasti katanya masih dalam perspektif Indonesia ya kita kembali dalam perspektif Indonesia pemilu damai dan upaya merawat demokrasi merawat demokrasi merawat demokrasi dan pemilu damai masih bersama saya calon ada Reyna Kuti Alam Syaraki Aidul Fitri Siadar dan Afri Madona saya bawa ke guru saya pilih hukum Pak Aidul ya hukum itu selalu harus menjadi penjaga kalau enggak orang berbisnis orang dalam lingkungan sosial orang apalagi berpolitik itu akan lebih beruntah dan semua orang selalu mencari celah sehingga untuk adanya hukum mencari celah itu gimana supaya saya bisa melewati koridor hukum dan setiap macam nah politisikan akan ada lebih banyak orang bagaimana kita menempatkan hukum karena katakanlah ada bahwa dulu dulu panwasu kalau enggak salah ya panwasu awal-awal dulu masih bagian dari KPU terpisah agar dia lebih mudah mengawasi terus ada lagi di KPP di KPP itu menghukum sebagai pengadilan etik menghukum para penjagaan meskipun dia disebut juga penjagaan meskipun iya betul nah artinya banyak musim yang dibikin tapi tetap saja masih ada serketa di serketa di terungkap nah gimana itu serketa di mawasu selama itu ada serketa di wasu juga ada persidakan bagaimana mau diserhanakan atau memang biarkan saja atau Anda punya persidakan Anda mulai dari mana iya pertama sebenarnya kalau prinsip hukum seumum sewa hukum itu kan pertama menjaga keterkiban itu paling konvensional kedua dia menjaga integrasi sosial jangan sampai terjadi konflik pembelahan kekidak simbangan desintegrasi dan ketiga sebenarnya hukum itu juga berperan untuk melakukan perubahan sosial ke arah mana kita mau mengubah masyarakat yang diidealkan yang dicipta-citakan nah saya kira di dalam konteks Indonesia sejauh ini sebenarnya fungsi yang belum berjalan secara maksimal itu fungsi social engineering karena kalau kita petakan sebenarnya di seluruh Indonesia Indonesia ini kan wilayah yang luas kalau dipetakan di Eropa itu mulai dari London sampai Istanbul melewati 12 negara dan salah satu tujuan hukum itu sebenarnya adalah mencegah anarki kita bisa lihat sejauh mana atau pada pada wilayah mana anak itu berkembang sebenarnya tidak terlalu banyak artinya bukan hanya hukum kalau disitu ada mekanisme sosial yang bisa menjaga integrasi sosial tapi ada persoalan lain seperti sekarang pemilu ini pemilu ini bisa juga memicu disintegrasi sosial tadi mungkin saya agak tidak sepenuh dengan saudara politik itu tidak bisa direduksi menjadi persoalan elektoral menjadi soal pemilu politik itu juga menyangkut soal pendidikan politik sosial politik kabilisasi dan seterusnya kalau misalnya pemilu membutuhkan masa kampanye yang panjang artinya pendidikan politik tidak berjalan sosial politik tidak berjalan kabilisasi politik tidak berjalan nah kita harus membalikan fungsi politik fungsi partai politik itu ke dalam fungsi yang sesungguhnya yang dia melakukan kabilisasi dan seterusnya pendidikan politik sehingga sebenarnya kampanye itu tidak terlalu lama tidak perlu terlalu lama karena masyarakat sudah sadar politik karena tidak ada orang yang tiba-tiba jadi calon betul dan karena itulah maka harus dibangun sistem harus dibangun sistem bagaimana sistem politik demokrasi ini sistem yang merekatkan secara utuh secara utuh tidak mendantungkan pada sistem elektoral itu yang saya lihat sekarang ini agak lupa tapi boleh kalau misalnya mendapat kesempatan yang sama bagi para politisi yang kadang-kadang misalnya gini ada orang membangun karir profesional di bidang bisnis tiba-tiba dia merasa oke saya secukup sini dan saya ingin masuk politik nah kalau dia masalahnya pendek maka dia pasti sulit begini kita coba ambil sistem recruitment secara keseluruhan misalnya di ASN di dalam ASN itu menggunakan nomor nomor 5 4 tahun 2014 itu sudah menetapkan bahwa sistem di ASN itu sistem berdasarkan kompetensi kami misalnya di komensi judicial itu sudah mengembangkan juga sistem seleksi hakim berdasarkan kompetensi nah seharusnya kalau kita mencoba mengacap pada seluruh negara-negara maju seluruh jabatan publik itu didasarkan pada kompetensi nah bagaimana misalnya dalam kepartai politik dalam pilkada dan pemilihan seleksi pemerintahan politik bukan pemerintahan birokrasi jadi politik diseleksi politik elektrik itu harus didasarkan pada kompetensi nah itu harus dibangun dalam sistem parkward dibangun dalam sistem seleksi ini yang belum misalnya saya dari awal misalnya tidak terlalu setuju misalnya dengan sistem setelsel daftar terbuka yang diputuskan oleh mahkamah konstitusi kenapa? karena itu mereduksi atau mengurangi prinsip kompetensi karena dengan misalnya setelsel terbuka yang akan masuk ke dalam sistem itu adalah pertama yang populer belum tentu dia punya kompetensi kedua dia yang punya dan belum tentu dia melakukan hal-hal iya betul tidak kedua yang masuk adalah orang yang punya kapital modal buat dan tentunya ini kan menghilangkan proses kandrisasi nah akibatnya apa? akibatnya karena para pemimpin politik ini kan memegang kebijakan dan tidak punya kompetensi itu mempengaruhi birokrasi mempengaruhi militer mempengaruhi polisi boleh gak istilahnya dipakai kayak gun badge gun coach out iya kira-kira begitu jadi kan ada yang mengatakan begini saya pernah juga sampai beberapa tokopantai yang sedia dia bilang sekarang kita pakai tetap saya bilang kan dulu ditentang karena kader 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 jangkut betul-betul kan pada elit atau ada istilah anak mantu penakan ipar gitu dia bilang gini kali ini kita gak mau karena kan pasti semua parti akan cari yang terbaik tapi kemudian ini mungkin di apa desain kita itu tidak secara komprehensif dibuat untuk membuat sistem ini didasarkan pada kompetensi karena yang saya khawatirkan bisa soal SN ini soal SN ini kan selalu jadi masalah misalnya jual beli jabatan jual beli jabatan kan sebenarnya efek turunan dari sistem seleksi pemimpin politik pemimpin politik itu adalah pemimpin yang dipilih atau diseleksi yang tidak berdasarkan kompetensi kita malah lagi misalnya ini durasi politik politik elektoral yang terlalu diutamakan dibandingkan politik yang lain jadi politik direduksi menjadi persoan elektoral dan itu menjadi transaksional mengakibatkan biaya politik menjadi mahal dan akibatnya merempit pada soal birokrasi pada teknik pada militer yang sebenarnya dalam jangka panjang ini mengakibatkan otonomi birokrasi itu menjadi rumah jadi kalau bicara soal independent maksudnya kalau durasi kampanye jadi perpendek maka daya tahan birokrasi dan para sipil dan bukan sipil itu menjadi lebih pendek lah ya tidak semata-mata itu saya tidak ingin hanya merinduksi pada soal ambas kita harus membangun sistem setelah keseluruhan sistem kepakolan sistem pemilu sistem apa birokrasi yang saya pandang harus didasarkan pada kompetensi ini yang kalau dari sisi lain sebenarnya kami di dunia pengadilan itu selalu berprinsip bahwa pengadilan itu harus didasarkan pada prinsip yang murah sederhana dan cepat tapi tiba-tiba dalam dunia politik tidak seperti itu sebaliknya tidak murah tidak cepat bayangkan misalnya anggaran pemilu kita itu 24,9 triliun anggaran mahkamah abun 8,7 triliun sehingga saya anggaran tentara TNI itu hanya 6 6 triliun dan itu pun dibagi 4 Kementerian Hukum apa Menhan Kementerian Pertahanan TNI ADAL dan AU bayangkan betapa mahalnya pemilu kita jadi ini sebenarnya bertentangan juga dengan prinsip dengan pasal 33 ayat 4 soal efisiensi berkeadilan itu ini sama segeri tidak efisien dan tidak memberikan keadilan jadi kalau kita disebut negara ini adalah negara hukum bukan negara ini negara politik ya tidak ya bukan negara kekuasaan secara retorik jadi kalau saya melihat bahwa ada desain yang harus kita benahi sama-sama tidak hanya berhenti pada persoalan teknis pemilu jadi saya lihat terakhir training kita menyibukkan diri pada soal teknis tapi lupa pada perspektif ini kan bicara perspektif ini kan ajar perspektif Indonesia pada perspektif dan yang tersebut adalah sumber yang gaya perspektif hukum itu salah satunya membangun masyarakat ke depan bukan cuma berbicara soal teknis jangan benar kita bicara soal teknis pemilu soal teknis ini soal teknis ini begitu tapi kita tidak mendesain masyarakat yang dalam jangka panjang jadi soal yang membangun peragama kita hilang dalam soal-soal seperti ini visi kita tidak ada untuk ke depan sibuk dengan soal-soal teknis itu menyenangkan bagi banyak orang menguntungkan bagi banyak orang tapi saya yakin itu merugikan bagi rakyat satu sama lain nah ini yang harus harus kita coba ubah itu perspektif kembali ke perspektif Indonesia saya baru mau tanya ke Anda saya mau bertanya begini ada soal yang berangkali menjadi alasan dia itu memberi kesempatan kepada sebuah orang untuk memasuki politik itu bagus tetapi politik kan juga ada unsur-unsur profesional ada unsur-unsur yang perlu dibelajari sehingga apa yang saya menyebutkan first time politician politik itu selain merugikan diri sendiri juga merugikan banyak orang karena dia berlumpah Bung Afri yang sekolah BPSJ ini pasti merasa ada yang pulang dia yang belum belajar dari politik poinnya adalah kondor ada yang mengatakan begini dari semua instrumen negara ini sudah mulai direformasi partai politiknya belum jadi gitu loh sehingga maunya cepat aja cari artis padahal orang kaya ini lebih berpaka lebih punya penampang terlalu lama tapi aduh pernah kali dia itu kita ada logistiknya misalnya ini seluruh-seluruh yang kita kita dengar tiap hari kalau sehingga partai udahlah Bung Raya misalnya Bung Raya adalah titis partai ini nomor 2 nomor 1 ada bohir ini titip anaknya kalau saya melancur pikir bukanlah itu bulat tapi sejak pemilu hasil pemilu ditetapkan hari berikutnya orang sudah boleh kembangnya itu penyanyakan saya terus ternyanyakan iya kenapa saya katakan seperti itu tadi kan disebutkan tadi kalau sebetulnya lebih bagus kalau sebetulnya pejabat negara kita khususnya yang elektrik dunia dipilih pada saat PTP artinya apa sejak tahun pertama pas kap pemilu untuk pemilu berikutnya orang sudah bisa pampanye memperlihatkan ke petensi di dunia berita itu Anda mau bedakan ini kan soal ini kampanye resmi itu yang saya mengatakan itu yang saya mengatakan itu yang saya mengatakan oleh karena itu sebetulnya kalau kita jangan terjebak pada yang teknis yang kita bicarakan ini kan yang teknis yang diatur oleh KPU 7 bulan dimana orang bisa menyatakan pilihlah saya tapi sebelumnya orang gak boleh mengatakan pilihlah saya nah tapi sekali itu dia mengatakan pilihlah saya dia gak boleh ditulirin orang sifatnya masih apa dia datangin orang dia datangin orang kampanye terbuka cuma satu bulan tentu hal yang berbeda misalnya ada yang mengatakan misalnya saya mengatakan ini ya begitu pemindu selesai tanggal 17 tanggal 18 dia punya foto sudah dia bikin kampungnya pakai kopiah ganteng itu tapi dia gak nampak-nampak selamat atas terkilihnya saudara-saudara yang menjadi yang kota misalnya misalnya itu yang dimaksud bahkan kalau yang dimaksud adalah hak kempeng karena besok mau pemindu bahkan yang saya mengatakan itu susahnya kalau kita mengatakan begitu 17 dihitung selara taruhlah misalnya tanggal 20 dari takkan hasil tanggal 21 saya gak kampanye besok saya mau jalan minta DPR gak disana itu menurut saya supaya ada kontrak dan fokusnya oleh yang susah di kita itu kan saya kampanye tidak pil misalnya Jakarta dikatakan Jakarta satu tiba-tiba oleh pakai dari tempat sana itu itu yang saya mengatakan dalam konteks itulah proses yang disebut dengan kampanye adalah memberi kesempatan kepada mereka yang sudah jauh hari mengumpuk yaudah pupuk wilayah saya di Jakarta satu tiba-tiba saya dipindah ke Jawa Barat dua kan saya harus menajari 0 untuk bisa tampil ke sana tapi kalau cuma satu bulan saya diperkenal untuk tampil di sana dalam pengertian yang masih sekalipun saya katakala misalnya dikenal jadi masalahnya bukan pada kampanye itu yang saya sebutkan kalau mau dalam sistem jadi misalnya begini sejak dari awal partai itu sudah kemarauan kewanti calonnya akan berbeda kemana kemarauan saat itu yang bersangkutan sudah boleh itu bagus sekali interaksi dengan masalahnya yang jadi kepada pemuda itu ketua sekarang begitu ada perut bergantung ketua jadi kalau nanti kita kasih kesempatan yang namanya kampanye terbuka orang tidak butuh kenapa sejak 4 tahun sudah bina di sini buat apa lagi kampanye terbuka buang buang duit di negara di negara afli sekolah begitu iya sudah 4 tahun saya bina di situ semua orang sudah kenal saya selama 4 tahun saya punya jasa kira-kira saya memahaskan support kau karena kita tadi membagi durasinya cukup panjang di 1-2 sesi jadi sekarang saya terdesak harus ada soalnya ada berita dari smart network 29 jadi saya memilih ribut dengan anak-anak daripada saya ribut dengan saya punya produser dan dia yang sudah meliapkan beritanya kita ke studio smart network akhirnya juras 9 tadi sudah ditayangkan dan selesai sudah berhasil lagi kita lanjutkan tapi kita tadi saya potong jadi saya kasih kesempatan lagi satu soal gunasi tapi memang itu politik itu kan harus direncanakan itu itu bukan hanya soal soal calab aja terus juga soal kan masalah kan juga penting misalnya sudah tiap hari bertemu misalnya alam misalnya tapi tiba-tiba pas mau dimilu kok yang lain yang tidak ibu iya katanya kan yang bisa datang ke saya itu yang itu yang saya sebutkan tadi salah satunya yang perlu kita koreksi adalah mekanisme penetapan calon bukan di KPM misalnya untuk pencala anggota selatih sudah harus disetor nama-ngama dua tahun sebelum dimiliki selatih yang dua tahun inilah kemudian disosialisasikan kepada publik sosialisasi baik dari partai maupun individu-individu yang bersampurkan dengan harus dipastikan sedikit mungkin terjadi kesalahan pendakilannya maksud saya pendakilannya artinya saya sudah bekerja keras di japan pasaku tiba-tiba oleh partai dipindah ke Jawa Barat tentu saya sudah dari 0 kira-kira itu yang seperti ini yang harus diperlukan nah itu siapa yang kenal saya disana kira-kira begitu dan seterusnya nah kalau bayangan saya kalau modelnya jika partai begini yang namanya kampanye terbuka tertutup juga sudah tidak terlalu penting kenapa karena dari awal orang sudah mengkampanye dengan dirinya dengan biaya yang sangat menurah kalau datang dia daftar ikut penajian itu ini itu ada ide untuk kembali lebih ringkas lebih sahar dengan sistem tertutup jadi jadi pilih partai saja sehingga tidak terjadi pertarungan di dalam daftar calon itu itu kan dulu salah satu keberatannya ada dua dari sektor pemilih dan juga dari sektor lain nah dari sektor pemilih di apa namanya diketahui oleh pemilih kami kan tidak milih dia kok kenapa dia menjadi DPR dan gitu itu salah satu kerasahannya yang kedua adalah dari sektor calonnya merasa kerja kita lebih berat kok yang dapat suara dia yang populer itu kan ketakannya Bung Icar saya karena tiba-tiba dekat saja dengan kota partai yang orang-orang uncak dan kira-kira gitu andalah sebetulnya yang menarik masa itu untuk milipartai tapi oleh partai suara dilanjikan ke saya yang karena kasus itu banyak orang yang akan panik tapi dapat kursi dari mana dia dapat kursi dari orang-orang kompuler ini orang tiba-tiba merasa tidak adil kalau begini caranya artinya apa kemudian artinya kemudian orang-orang yang kita sebut kebetulan tidak bekerja secara total di partai nah itu tidak mau masuk partai tidak mau juga terlibat argumen kan ada orang yang memang waktunya tidak bisa terlalu banyak ke Dabila kalau jauh karena dia harus menjadi pantai yang menjadi seks yang menjadi posisi-posisi penting yang mengurus seluruh Indonesia tapi seluruh Indonesia bisa diurus dan tidak terurus setuju makanya salah satu kelemahan dari yang terbuka itu adalah ini salah satunya tapi kita harus juga belajar dari pengalaman 32 tahun apa akibatnya kemudian regenerasi politik kita lambat banget itu anggota DPR-nya dia lagi dia lagi tidak betul tidak berprestasi berpenggara salah regenerasi cepat sekarang 22 tahun sekarang terjadi saya baru tahu informasi dari kawan-kawan program itu untuk anggota DPR-nya yang 2014 yang lalu yang sekarang yang 90% yang kembali jadi terlibat pencalehan yang katakanlah caled incumbent ternyata 60% itu adalah pemain baru sehingga motor DPR-nya yang sekarang kenapa itu bisa terjadi karena yang kita sebut tadi seolah terbanyak tapi tidak katanya tidak equivalent dengan produktivitas dan kualitas DPR itu salah setelah reformasi declining itu satu hal itu satu hal tapi kalau kita kalau kita kalau kalau keresahan kita misalnya adalah seorang regenerasi yang menanduk di bagian itu ya regenerasi yang tidak terjadi dan seterusnya itu adalah terbuka ini adalah salah satu tapi ada juga setuju bahwa banyak masalah juga terbuka ini bikin orang banggu hantam harus dijadikan itu yang saya sebutkan tadi oleh karena itu perpanjang waktu kampanyenya yang kemudian dipilih orang adalah kalau kita lihat survei sekarang nanti kalau kebaikan populi bisa jelaskan Bung Abri paling pertama orang mengatakan komitif itu bukan kenalan semua betul kan apa? karena merasa dekat kenal itu rasa pertama oleh karena itulah kemudian kalau saya pribadi berkeyakinan kalau ada orang yang bekerja 4 tahun memperkenalkan dirinya bahwa dia mau jadi calon akut karangislatif dari partai A misalnya dan dia bekerja betul apapun masyarakat saya kira masyarakat tidak akan berkhianat atau kita lebih luaskan masalah jadi misalnya satu dulu tahun 55 kan ada perorangan juga jadi orang lain tidak mau berusaha dengan partai-partai dia perorangan tapi yang kedua DPD sebagai calon perorangan kan juga ada masalahnya adalah otot legislasi yang ditambah sehingga seperti dua kamar berbagai negara jadi ruangnya kita buang yang terlalu penting tidak terlalu penting maksudnya kenapa penting untuk berapa negara itu kan terlalu bisa berganti di di tengah jalan iya dan lain sebagainya dan itu tidak perlu bukan skema tampaknya kayak tapi mungkin mungkin sudah harus ke sana arahnya ya karena administrasi pemimu kita sudah luar biasa ini tidak efisien iya yang begitu besar terus kemudian berusaha di satu pari semua untuk bikin efisien karena tidak juga berhasil tetap sampai 25 tribut kalau dan esensi yang ada di konstitusi jadi hilang juga partainya sebenarnya kedudukan itu pendidikan politik tapi kalau orang diminta melawan pendidikan politik hanya manakala dia mulai jadi DCS sampai kalau-kalau dia terkini jadi anggota DPR itu pun bisa berubah kapil menurut saya kan absurd nah sistem yang dibilang oleh provider tadi mungkin ini ini mungkin benarnya sistemnya yang mungkin kita harus pikirkan atau mungkin nanti saya akan tanyakan juga kepada provider Afri dan Pemudai pembiayaan jadi gini aspek publik tidak terlalu bisa engage ke dalam karena pembiayaan partai kita terlalu kecil sementara negeri ini terlalu luas dan kalau kita pakai prosentase sangat kecil sampai 1% poinnya adalah kan demokrasi itu penting bagi negara yang fragmented seperti kita tidak ada jalan kecuali demokrasi soalnya adalah partai politiknya mengurusi wilayah tapi saya juga sebagai warga negara tidak mau kalau anggaran-negara diberikan tanpa kepastian fungsinya jadi pastikan fungsinya itu pendidikan politik dan skemanya macam apa maka kemudian alokasi yang sekarang mengusulkan ini nanti sistem akuntansi negara termasuk AUBICTAN masuk juga gitu loh bisa terpaket ya termasuk dia bisa di BBK jadi kemarin cuma seribu persuara itu menurut saya kecil kebedanya dengan zaman Kustul kemudian seribu Menteri Keuangan bilang mudah-mudahan tidak korupsi lagi menurut saya absur juga cuma segitu dan sekarang saya mau mengetahui dalam beberapa diskusi disini teman-teman ICW dan Mbak Perludan mengatakan dari semua partai ini ini dengan berat hati mereka katakan karena cuma satu yang menurut mereka laporan keuangan yang betul-betul layak audit dan bagus itu PTS poinnya adalah kalau di PAPS semua bisa yang lain kan karena tidak merasa tidak ada paksa mungkin PTS ingin menjadi diferensiasi mereka adalah hati bayangkan 25 triliun 5 tahun berarti 5 triliun dana untuk kemimu ini kalau kita pikir 5 triliun bagi saya sih hasil 2 triliun untuk partai tiap tahun cuma satu dari ABBN stupid kalau kita anggap itu besar jadi jadi menurut saya cuma persoalannya kepada mereka yang sendiri di proses proses-proses politiknya kan bahkan ses sementaranya yang adanya yang saya ngomong yang agak risau dengan ABBN yang cukup untuk partai itu adalah dari partai bukan bank antar partai ini nilai jualan yang kan di partai ini 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 vera-veranya orang boleh tidak suka sama saya dari kontrolan-kontrolan santai dari mana kita punya peluang kemahiran sama partai nanti karena justru ketika partai butuh pembiayaan sekretariat itu butuh 5 miliar per bulat elit partai ini bisa menjadi investifikasi orang menyumbang dan kreatif dengan tanah penting kreatif plus ada bagian ketunya yang bersatukan nah ini kan yang harus kita hancurkan ini model begini nah persoalannya sekarang pertama itu tentunya kerangkai yang namanya pendidikan politik itu macam apa oleh partai seperti yang diulang oleh rakyat menteri tadi kalau bisa memang sejak awal orang sudah punya orientasi area-nya dimana dan dia terus hari ke hari mendekat makanya juga Ong Busman sempat mengkritik beberapa menteri ditaruh di TKN apa gunanya lagi menteri ditaruh di TKN orang hari ke hari dia sudah ngapanya hari ke hari dia bekerja untuk menunjukkan kesuksesan seorang presiden yang tahan iya apa gunanya lagi jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa kampanye pada saat putran-putran akhirnya sehingga besar dugaan kami melalui menteri dan lain sebagainya itu tidak lain dengan logistik jadi kalau dari logika perhatian publik orang hari ke hari tapi dengan begitu kan dia bisa menggunakan APBN kujuan dinas dan lain sebagainya itu yang menurut saya jadi jadi saya sudah kabar lagi gini apa efek dari kampanye panjang ini pada faktanya kemudian menurut saya dugaan saya kampanye terbuka ini sudah tidak punya implikasi yang tidak signifikan untuk memindahkan pemilih selain saling meledek saja atau poin kuatan masalah artinya apa artinya kalau semakin kita panjangkan pengumpulan masa itu makin gak relevan lagi jadi orang gak perlu biaya gak perlu partai yang perlu biaya buat cepat dan macam-macam selesai kalau kita perpanjang caranya cuma ini kan masalah kita itu adalah ada definisi yang disebut dengan pilihlah saya itu persoalannya pilihlah saya yang 7 bulan tapi mestinya sebelum itu orang sudah mengatakan diri saya saya mau menurut sebenarnya kalau melihat faktanya partai maupun pasangan cabes mereka kan menghitung efektivitas pemilu itu mulai Februari hampir semuanya jadi makanya kita bekerja lihat gama-gama dan seterusnya itu mulai ramai bulan Februari saya tanya beberapa orang ya kita mulai kerja Februari karena efektivitas hanya 3 bulan jadi durasi yang panjang kayak rumah lari maraton dia spring pada 100 bulan selesai YouTube orang itu begitu nah atas dasar itu sebenarnya kita bisa mengevaluasi bahwa kampanye pajar tidak efektif dan apalagi yang saya pernah dengar dari para pelaku campaign gitu yang kampanye itu mereka mengatakan sebenarnya paling efektif itu 72 jam terakhir entah karena apalah tidak mungkin karena ada serangan pajar atau apa tapi 72 jam terakhir ini pernah dinyatakan oleh salah seorang sekarang sudah menjadi gubernur salah satu provinsi kalau yang 72 jam itu aduh pikiran gitu dah bukan lagi kampanye jadi sampai karena itu para politisi itu sudah mengambil persimpulan 72 jam telah itu menjadi penting untuk membalajar aku 72 jam kawannya sepajar kawannya sepajar boleh selang dan mereka berpendapat karena perilaku pemilih Indonesia itu ingatannya pendek jadi sampai ada yang mengatakan begitu dan itu diatakan dari politisi seni yang saya sempat tangkap dan pantai besar artinya apa? artinya pengalaman dia punya pengalaman panjang 72 jam itu karena itu kalau bicara soal kampanye dalam jurasi panjang juga tidak efektif dan sekarang ini mengambilkan tapi poinan kembali lagi ini soal pembenahan serta serta sistem politik kepartaian pemilu entah itu menjadi tertutup atau kemudian mungkin menjadi model listrik atau sistem yang lain tetapi kita harus mengembangkan harus paralel dengan misalnya undang-undang ASN berbasis pada kompetensi di Hakim juga sudah mulai mengembangkan sebasis kompetensi tentu butuh waktu tapi harus mengembangkan kemudian yang paling penting sebenarnya adalah justru sistem politik karena sistem politik kita akhirnya melahirkan pengambil kebijakan kebijakan dia berbeda dengan banyak sekali yang dipilih di DPR kebijakanisme politik berbeda dengan birokrat birokrat itu sebenarnya operasional dia operator pada dasarnya tapi pengambil kebijakan negara itu adalah politik dan ini harus dibangun bahas kompetensi nah ini harus kita kita bangun sistem ini bagaimana caranya oke kita sama-sama kita akan kembali dalam perspektifnya setelah tayangan komersial kalau kita membicarakan pemindukan kita membicarakan kompularitas kita membicarakan keterpilihan apakah ada hubungannya durasi panjang dan masih penyak katakanlah bagi calon orang-orang itu jatuh pantai antara orang-orang yang baru jadi orang baru itu akan dikatakan pada hari pertama sampai 7 bulan sebelum begitu juga partai atau tidak begitu banyak perubahan misalnya partai baru tetap tidak bisa mau 7 bulan 17 bulan pasti tidak bisa mengarahkan misalnya perkan yang sudah cukup lama atau partai-partai lain kalau kita kalau kita melihat sebenarnya mungkin tidak akan terlalu banyak berpengaruh berangkali selain memprediksi karena ini kita baru baru coba durasi panjang jadi mungkin setelah terbilih nanti kita akan lihat seberapa efektif dia tapi saya sepakat dengan diskusi tadi bahwa durasi panjang itu menghabiskan bilian besar sehingga pada akhirnya memang kekuatan yang bermodal yang akan ini yang punya tempat sepanjang iya yang punya tempat sepanjang karena mereka punya kemampuan yang lain sudah begini bang ini sudah mau 7 bulan ini bang 8 bulan ada apa ya oke betul itu reportnya seperti itu kemudian kekuatan-kuatan kemodal ini itu tadi mereka punya akses ke kemasa mereka punya keman moralisasi dan seterusnya dan yang rekomenisasi masa membutuhkan modal dan seterusnya jadi ini memang kompleks sekali jadi intinya memang durasi yang panjang itu memang menghabiskan biaya yang sangat besar memang nah karena itu memang saya sepakat juga perlu ada apa ya ada semacam reformasi mendalam barangkali dengan sistem pemindu kita so bayangkan sistem pemindu iya mungkin ya karena demokrasi yang masih muda juga ya mungkin 20 tahunan gitu meskipun kita pernah punya pengalaman dulu tapi paling tidak kita mencoba belajar dan kita kan menggunakan sistem yang yang cukup praktik jadi kita mencoba-coba dari berbagai ini ada yang mengatakan begini dalam hal efek ekor jas ya kalau kemarin tidak diputuskan 20% ambang batas presidensial sehingga semua partai di pemindu ini akan akan memiliki para calon presiden ya atau kalau punya bekerja sama paling dua partai sehingga berdua muncul kan ada pemilihan pada petang kedua sialnya adalah begitu di ringkas misalnya ada dua calon jadi yang dapat untung langsung adalah pedi penyelawan gerindra dan pekabit yang lain selamat itu tulis bekerja betul jadi mungkin saya kan sistem itu harus dimilai seperti kata bro maibu tadi banyak linie yang harus kita menahir agar kita sampai pada lapangan pertandingan yang menimak seperti yang diinginkan oleh kukur tadi betul betul sekali jadi karena yang membuat yang membuat aturan pemindu seperti itu tadi adalah politisi yang terpilih seperti itu dan mau bertarung lagi jadi karena itu setiap aturan aturan pemindu pasti berada dalam rangka kepentingan mereka ke depan kepentingan elektoral mereka ke depan jadi yang tidak mau ada regenerasi mereka punnya mau regenerasi mereka tak mau betul sekali jadi memang itu rekodnya gitu jadi kalau saya pikir threshold ini ya emang perlu dipertimbangkan lagi karena ya kalau kita lihat misalnya banyak protes di bawah dan seterusnya protes mereka terutama sekali masalah threshold memang ini persoalannya antara persoalan legitimasi gitu ya dan kemudian persoalan antara kebebasannya seperti itu ya mungkin yang mengatakan threshold 20% kita butuh karena ini persoalan kalau basis masalah sangat kuat legitimasi akan tinggi tetapi persoalannya threshold yang terlalu tinggi hanya menguntungkan ya partai-partai besar seperti itu artinya kualitas jadi diantara partai-partai besar seperti itu karena itu kemudian saya sepakat gitu bahwa perlu ada semacam pemikiran bersama pemikiran bersama di kita dan terutama nanti anggota parlement saya berharap sebenarnya kalau seandainya anggota-gota parlement yang dipilih ini mau kemudian berpikir dalam jangka panjang tentang kita merawat demokrasi ke depan gitu ya seandainya mereka mau berpikir seperti itu kita bisa merawat demokrasi membangun peradaban demokrasi kan untuk dengan membuat sistem ada yang mengatakan juga bahwa virus detak ini perat sekali karena tiba-tiba penduduk yang tidak pendidikan dan tidak tidak semerata hampir semerata Amerika tapi terlalu jenjang tidak jauh itu harus memegang 500 peta suara yang lewat-lewat ada yang mengatakan kenapa kita tidak bikin dua pemilu misalnya satu pemilu legislatif saja baik pusat DPR DPD DPD maupun ya yang benar yang kedua pemilu berikutnya satu tahun berikutnya memilih taksi putih presiden gubernur wali-wali-wali-wali-wali serentak atau pusat dan daerah pemilu pertama pemilu presiden dan parlement pemilu kedua memilih gubernur dan DPR DPD iya saya bisa tambahkan soal pemilu serentak ini kan sebenarnya ini putusan MK bukan hasil DPR bukan hasil DPR kemudian menurut undang-undang nomor 12 tahun 2011 harus ditindaklanjuti dalam untuk menurut undang-undang ini menarik ini menarik Afri itu mengatakan soal modal saya membandingkan dengan sistem presidensial Amerika jadi dalam sistem presidensial Amerika itu tiga jabatan itu dipilih dengan cara berbeda dengan durasi yang berbeda presiden itu dipilih oleh elektropolit 570 elektropolit jadi dia tidak langsung pada dasarnya untuk masa jabatan 4 tahun kemudian DPR itu 2 tahun dipilih langsung tetapi untuk Senat atau DPD di kita itu dipilih oleh DPR dan Provinsi untuk diperjabatan 6 tahun tetapi setengahnya pada 3 tahun setengahnya harus berganti nah mengapa dibedakan pemilihannya dengan durasi yang berbeda para pendiri negara Amerika itu menghitung soal kapital sebenarnya jadi saya baca betul di dalam federal federal eh persis itu dikatakan begini kenapa dibedakan itu untuk menghindari kekuatan kapital menguasai pemerintah secara bersamaan jadi misalnya pada saat dia bisa menguasai pemilihan presiden dia belum tentu bisa menguasai pemilihan DPR atau hasil presentatif dan belum tentu juga bisa menguasai pemilihan senat atau DPD dengan demikian maka tidak ada kekuatan kapital yang tunggal menguasai politik menguasai pemerintahan nah kemarin di dalam putusan makam konstitusi tidak muncul itu makam konstitusi tidak tidak muncul mereka hanya berhitung soal efisiensi berhitung soal ya apa semacam kesajaran antara konfigurasi DPR dengan pilpres jadi supaya tapi faktanya ternyata tidak seperti itu juga jadi saya kira ada yang meluput kalau dalam hukum ini namanya ini mulai komparatif dan kedua ada yang sebut transparansi transplantasi transplantasi itu pencakokan sistem luar tetapi dia tidak lengkap tidak lengkap dan dalam model ini menarik dan hukum itu disamakan dengan kedokteran jadi kalau misalnya pendonor dan penerima residen itu berbeda apalagi tidak lengkap itu bisa terjadi bleeding dikatakan begitu bisa terjadi pendarahan bisa terjadi komplikasi dan mengakibatkan si penerima itu bisa sakit apalagi terjadi esensi hal yang sama terjadi pada sistem hukum kita sebenarnya kita mentransplantasi sistem presidensial yang tidak lengkap juga mungkin tidak sesuai dan mungkin juga tidak sesuai dan juga akibatnya situasi seperti sekarang lagi oke saya sepakat Prof jadi Amerika yang memang dibangun dari fondasi filosofisnya kuat sekali tentang perdebatan antara bagaimana bagaimana terakhir yang terjadi dan seterusnya seperti itu makanya terakhir itu sangat filosofis memang isinya seperti itu saya membayangkan perdebatan filosofis yang dulu pernah kita lakukan oleh fondasi filosofis kita itu kan dibawa kembali untuk melihat tetapi dengan konteks zaman kita karena kita misalnya melihat pengalaman-pengalaman negara-negara lain Amerika pun misalnya demokrasi mereka mengalami persoalan juga sekarang ini misalnya dan Indonesia yang pelatif muda sebenarnya bisa belajar dari banyak negara-negara ini seperti itu misalnya proses dan selanjutnya kalau kita kembali ke konteks misalnya bagaimana proses politik misalnya konstituen itu dari awal sudah terlibat ke dalam itu menyaring calon-calon mereka dan calon-calon mereka itu betul-betul mereka kenali termasuk visi-visi mereka dan memang tidak semua konstituen terlibat tapi konstituen-konstituen yang aktif dan mereka punya visi yang apa-apa yang depan memang kelemahannya kandidat itu menjadi sangat ideologis kelemahannya kadang tetapi paling tidak mereka itu punya garis ideologis dan program yang sangat jelas walaupun bisa ada juga masalah di luar politis sebenarnya kualitas kita pada soal ekonomi kematuran pendidikan yang mungkin terlalu jomblah bahkan ada para ekonomi yang memberi angka berapa dolar kata-kata pendapatan bergabita yang membuat demokrasi seperti aku afrikata-kata bisa berjalan lebih normal jadi sistem kalau membaca federal newspaper itu jelas sistem politik Amerika itu dibangun pertama oleh independensi ekonomi kedua adalah otonomi individu nah dua hal ini kan tidak ada di Indonesia bagaimana mungkin misalnya ada otonomi individu kalau seorang kiai sudah memilih A satu pesantren atau jomblahnya ikut semua atau ada noken noken misalnya jadi sebenarnya secara kultural tradisi itu tidak tidak terlalu sesuai makanya karena kita extended family karena kita extended family sistemnya dan secara ekonomi independensi kita dan undang ekonomi itu sudah sangat benar ini yang saya lihat sebenarnya mengapa tujuh bulan ini kampanye tujuh bulan ini dalam satu sisi disubuhi karena sebenarnya ada pemanfaatan anggaran anggaran negara yang 25 ribu itu untuk kepentingan hal yang lebih besar bisnis segala macam tetapi dia sebenarnya tidak menyuburkan ekonomi sama sekali tidak meningkatkan apa kegiatan ekonomi nah yang jelas adalah bagaimana di daerah di tempat-tempat dimana ketergantungan pada anggaran negara itu sangat besar ini menjadi menjadi apa menjadi sangat signifikan dimanfaatkan oleh politisi maupun kalangan elit disana ini sebenarnya tidak sehat juga sistem yang panjang seperti ini kalau di Amerika sekali lagi kita tidak sistem sistem perpatannya di independensi independensi ekonomi juga setiap keluarga individu sangat kuat jadi memang kita pada intinya kita harus membangun sistem ini disesuaikan dengan situasi sosial masyarakat kita situasi ekonik masyarakat kita sehingga yang kita khawatirkan sebenarnya yang kita inginkan adalah sistem ini kalau dalam hukum dia bisa pertama bukan sepenuhnya menjaga ketertiban saya yakin kalau Indonesia soal tertib itu relatif hanya pada beberapa titik dalam peta kami di komisi misial itu hanya pada beberapa titik dengan potensi konflik integrasi sosial kita ada mekanisme lain sebenarnya selain politik tetapi keawasan kita ke depan kita tidak bisa membangun masyarakat yang lebih baik lagi jangan-jangan ke depan dengan sistem politik masyarakat yang jauh dari cita-cita mencepaskan kehidupan bangsa masyarakat yang cerdas masyarakat sejahtera itu tidak tidak terbentuk atau masyarakat yang adil mamut juga enak juga ya adil mamut salah foto salah foto salah jangun ya masyarakat sama cepong eh saya mau bilang bersatu bersatu kata nekter jadi bersatu saya berbicara di luar soal kita tadi berbicara soal sistem ini kan sistem ini boleh disebut dalam sejak 1999 sampai 2019 ini hampir semua setiap kali berbicara kita lupa kenapa pula gitu itu karena itu tadi kita selalu ingin sibuk mempersoalkan output dari sistem itu tanpa pernah melihat karakter dari para politiknya ini kibatnya kemudian yang tadi berubah lagi ini nih kita berubah lagi 2024 ada lagi masalah berubah lagi jadi pada kita tidak pernah ajak untuk apa namanya ya untuk memastikan apakah memang faktornya karena sistemnya atau karena apapun sistemnya kalau karakter politisnya begini tidak akan kena kalau ini ada yang menarik beberapa keputusan politik di Indonesia itu adalah produk MK jadi seringkali ketika misalnya tiba-tiba di judicial review berubah ini yang kita sebut sebenarnya ada judicialisasi politik yang terlebihan dan itu mengakibatkan karena setiap ada kasus diarahkan ke MK pada aslinya seperti ini berubah terus ini menjadi persoalan sendiri tapi kalau tidak ada lembaga konstitusional komplain juga DPR ya makanya buat menang-menang yang mengatur pentingan mereka tapi mungkin kritik itu penting artinya menyatakan kepada MK agar tidak punya kecenderungan untuk melibih kewenangan yang diangkatkan kepada mereka misalnya salah satu yang kalau saya sendiri yang menjadi catatan saya itu adalah soal DPRnya sudah buat aturan bagus melarang terjadinya praktek politik KKN nepotisme itu dalam politik tapi dia bukan batalkan lagi kami batalkan bahwa hal itu bertentangan dengan aslinya akibatnya sekarang kita lihat lagi ketua partai anaknya istrinya anak penantu masuk lagi dan seterusnya ini susah kita nantikan dulu boleh mau iklan nanti sesi terakhir saya kasih kepada pertanyaan yang luas untuk menunggu diskusi pastikan anda masih dalam perspektif Indonesia kita akan kembali lagi dengan sesi terakhir tidak terasa kita sudah sampai pada sesi terakhir dan yang kita membuat topik ini adalah untuk menedahkan ketegangan hangatnya presa demokrasi karena beberapa hari lagi kita akan masuk diberikan suara dan dulu sejauh-jauh baru-jauh ada istilah mimpu tenang mungkin saya juga mimpu tenang ya berapa hari nah apa yang ingin dikatakan oleh acara ini bahwa tidak mungkin demokrasi tidak hangat orang main bola aja sebab bolanya hangat tapi tentu hal itu beda dengan panas sekali panas sekali itu berbahaya apakah kita punya ruang baik penjualan sosial hukum keamanan dan sekalian yang diberikan itu saya kira akan datang tapi yang penting yang ingin dikatakan oleh acara ini bahwa pemilu satu hal tetapi berhasil yang penting nah saya ingin membinta kepada empat rakyat saya memperliti ditekan dan sekali bawaan apa yang kita katakan kepada jelang pencobrol saat nanti hanya memilih presiden jangan lupa tidak ada yang penting semua salah pentingnya mungkin ditek 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 saya ingin mulai dari pemula rakyat saya ingin kita mengatakan bahwa mestinya kita melihat pendidu ini sebagai tradisi biasa saja jadi jangan sampai dikaitkan dengan selamat di akhirat bahwa kalau pilih ini selamat tidak pilih sana masuk jurang di akhirat anggap saja kenapa itu yang saya sebut teror psikologi yang sejauh sebaiknya di dalam politik yang kedua perlu disadari kalau hari ini katakan misalnya kita kalah tidak kiamat 5 tahun ke depan tidak bisa menang oleh karena itu tidak perlu terlalu bersedih kalau menang tapi juga jangan terlalu jumlah kalau menang sebab 5 tahun ke depan ada kesempatan untuk merebut kembali bagi yang kalah ataupun kalah bagi yang hari ini menang tiap 5 tahun sekali posisi politik ini kita ubah oleh karena itulah selalu ada potensi untuk memiliki kesempatan masuk di dalam kekuasaan dalam pekerjaan yang sulah-sulah senyap bukan hanya karena kamu dapat jabatan apa misalnya ide kita masuk kekuasaan itu bukan masuk kekuasaan namanya politik bukan segala kalahnya itu yang saya sebutkan tadi taruhlah misalnya politik segala kalahnya tapi taruhlah misalnya tapi Anda tetap punya kesempatan kok gira-gira gitu kalau tidak tahun ini eh 5 tahun mendatang Anda siap-siap aja bekerja betul dan seterus-terusnya itu yang pertama karena itu yang kedua hindani segala sesuatu hal yang membuat bangsa ini terbelah yang kalau terbelah kesempatan Anda juga untuk maju lagi gagal juga kira-kira gitu ya taruhlah misalnya kalau abri ini kita terbelah artinya 5 tahun ke depan yang sejatinya potensi Anda lebih kuat kira-kira begitu hilang begitu saja karena akibat apa yang terjadi pada pemilihan 2019 ini dan kira-kira itu tidak ada pemerintah kalau partil politis jadi solidar itu saya pikir itu mungkin dalam hasil yang lain apapun namanya kedamaian perdamaian persahabatan itulah yang paling abadi bukan kekuasaan ini kira-kira itu tapi persahabatan perdamaian dan kira-kira itu ya solidaritas itu tentu saja langgang bahkan itu bisa usianya sepanjang usianya dari itu yang harus kita jatuhkan oke setelah rambut di sekarang seragi baik dia berikali 2019 ini kan kita sudah merasakan miskonten dari akibat sebuah putusan MK dan kita tidak bisa lagi mengandalkan itu adalah pemiru serentak dimana semua terfokus pada pilpres kemudian proses perubahan legislatif BPD itu jadi seperti out of content orang tidak terlalu peduli dengan itu dan inilah yang sudah diputus soalnya MK dan kita harus jalankan maka siap-siap lagi nanti 2024 akan lebih out of content lagi karena disitu sampai gubernur bupati semua dikirim dengan waktu bersama nah di dalam situasi ini saya melihat masyarakat memang akan selalu akan berhadapan-hadapan ketika kandidatnya cuma dua dan lagi-lagi sudah diputus juga tersebut oleh MK itu hanya dengan jumlah yang tidak memungkinkan akhirnya kita ada kandidat lain nah dalam dalam situasi yang kita memang sudah sangat terpaksa karena hukum yang membuat adalah kita sendiri dan saya melihat jauh lebih penting untuk mengajak orang atau kita sama-sama berusaha untuk melihat bahwa pemilu ini bukan sesuatu yang penting karena tujuan bernegara itu adalah empat mulai dari milih dunia sekedar bangsa kemudian yang kedua kemudian yang terakhir adalah politik internasional kita jadi tujuan kita bukan bilpres bilpres itu cuma salah satu instrumen untuk memperlanjut atau memperlanjut dari empat hal tadi jadi terpatan internasional ya iya politik internasional betul nah saya berharap pemilu ini juga dilihat sesuai dengan porsinya sebagai sebuah jembatan hanya untuk keberlanjutan dari satu tahap ke tahap yang lain semua orang melihatnya secara sederhana saya sepakat dengan daya-daya putih tadi anda salah pilih tidak akan masuk raka anda tetap memilih pun belum tentu anda masuk surga jadi jangan bawa-bawa dia tidak berusaha bahkan tidak mau memilih pun tidak bisa dikenakan pasar surga tidak boleh juga golpun dinyatakan haram jadi ini semata-mata adalah cara kita untuk menyelegarakan negara ini supaya dia melanjut dan mencari unit pemilihan yang terbaik dan melakukan dengan enjoy kedua untuk aparat saya melihat bahwa neutralitas itu bukan berarti orang tidak boleh memilih kecuali memang sudah dilarang oleh undang-undang boleh punya pilihan tapi jangan ikut menggunakan posisi anda itu mempengaruhi mempengaruhi orang baik mendukung orang yang di dalam hal tersebut merupakan pilihan anda ataupun ikut menggunakan karakter dari kandidat yang bukan menjadi pilihan dari kita dulu ada istilahnya dulu jaman orang tua saya harus mempengaruhi satu sumur satu dapur satu kasur hal-hal yang begitu ya kita kembalikan dan saya berharap mudah-mudahan proses ini bisa berjalan dengan cepat dan juga kita bisa kembali ke situasi awal dan kembali memikirkan hal-hal yang lebih esensial dari sekedar hanya menentukan atau subjek yang akan ikut menjalankan negara ini terima kasih oke terima kasih Pak Edul iya kita sudah mengalami proses demokrasi pasal reformasi ini kan 20 tahun lebih dan kalau kita coba bandingkan dengan masa ordu baru ordu lama dan sebelumnya demokrasi parametral ini adalah masa terpanjang yang menunjukkan bahwa demokrasi ini sudah tertanam di dalam perilaku bangsa Indonesia dan saya meyakini ini saya ada riset 3 tahun tentang tradisi demokrasi di Jawa Bugis Makassar tempatnya Bang Ican ini lalu di Minang Melayu terlihat namun tertanam ribuan tahun bukan seribu tahun jadi satu milenium itu demokrasi sudah tertanam hanya memang sempat mengalami masa-masa otoperasi atau masa demokrasi terpemidang dan nah pemilu ini sering dipahami sebagai kenduri bagi masyarakat jadi kenduri itu ya ya pesta atau kenduri di desa-desa itu kenduri itu setiap orang punya kepentingan yang sama untuk punya kenduri karena itu walaupun berbeda di desa-desa itu misalnya ada partai A dengan partai B tapi kenduri desa itu tetap disukseskan bersama dan saya tetap meyakini itu yang dikhawatirkan adalah karakter masyarakat seperti ini tradisi masyarakat itu kita rusak sendiri dengan sistem yang didasarkan pada imajinasi jangga pendek pada kepentingan jangga pendek padahal dari bisa mengatakan masyarakat kita sedang lama di tradisi demokrasi ada transplantasi dari luar yang mungkin tidak cocok dengan kita ini yang kita khawatirkan dan kita seperti tadi saya sampaikan kita harus bangun sistem agar sistem demokrasi ini kemudian melahirkan negara modern karena kalau saya disebutkan ada sudah tertanam demokrasi artinya kita sudah punya benih untuk membangun modern saya ingat ungkapan dari Deng Xiaoping ketika dia membangun kembali Cina dari masa lalu namanya reinventing the Chinese state mungkin kita bisa mengatakan reinventing Indonesian demokrasi Indonesian state yang secara satu ini berbasis pada kompetensi sebenarnya nah itu kita harus bangun sistem seperti ini terima kasih saya berharap pasca film press ini kita semua mencoba dengan film press dengan pilihan oh iya pilihan juga pemilihan serentak ini mohon maaf jadi saya berharap pasca pemilihan serentak ini kita semua saling mengevaluasi mengevaluasi partai-partai terutama sekali saya yakin partai-partai sudah mengkapulasi berapa biaya yang mereka keluarkan dan selanjutnya dan diharapkan mereka bisa mencoba untuk mendesain bagaimana kerangka ke depan sehingga mereka bisa lebih efektif dalam dunia suara seperti itu saya juga berharap sebenarnya para elite pasca hajatan besar ini mulailah cooling down dalam artian narasi-narasi yang menciptakan keterbelahan masyarakat itu kita hindari sehingga masyarakat kita bisa terintegrasi lagi secara secara psikologis persoalan kita sekarang ketika politik itu menjadi sangat personal dengan narasi-narasi yang saling divisif dan satu dengan yang lain sehingga kita menegasi menegasi sehingga cenderung kita melihat politik itu sebagai sesuatu yang zero sum kalau saya dapat berarti orang lain tidak kalau orang lain dapat berarti saya tidak padahal politik itu adalah konsensus betul politik konsensus dan tujuan utama kita tadi tujuan besar kita kan itu tadi yang empat tadi yang sebuah konepah salingi tadi dan bahwa proses sekali lima tahun ini itu menuju ke sana dan kita berharap kita semua bisa membangun itu mencintakan itu bahwa ini hanya jalan untuk mencapai tujuan bersama kita tadi saya berharap konsensus enik dan kemudian pendekatan sistemik yang disampaikan oleh Fardul tadi bisa sama-sama kita merasakan pasca pasca ini saya berharap semua kita mengkalkulasi dan kemudian mengevaluasi ini oke evaluasi bisa dilakukan justru segera setelah pemilu karena kalau nanti jalan pemilu buru-buru lagi seperti yang tadi menurut saya katakan setiap pemilu dia berubah di DPSA berubah pakai undang-undang politik mulai dari kepartaian DPD dan sesuduh dan setelah macam dan kita berharap justru pada hari-hari awal kita sudah selesai pemilu setelah ini kita mulai evaluasi dan bekerjasama dengan masyarakat kampung pemiliki dan juga bagaimana baga seperti DPR untuk melihat secara jernih apakah sistem yang kita coba ini sudah benar atau manfaatnya lebih banyak atau berharapnya namun dengan demikian mari kita masuk di pemilu yang beberapa hari yang ini sebagai sebuah kelihatan PESTA karena di PESTA biasanya orang semua bahagia kalau bahagia maka yang kalah pun tidak terlalu sedih yang menang pun tidak terlalu merasa gembiranya berlebihan karena dia masih ingat mungkin ada juga di hutang ini dia punya apa namanya tempat beli beli souvenir dan sebagainya bagi tidak boleh terlalu gembira juga kan terima kasih Bu Raya Rakuti Bu Alamsa Saragi Prof. Aydul Fitri Siada dan Prof. Fri Madona dari Kepulis Sektor tim redaksi dari Kepulis Sektor dan Semangat Fem kita akan coba sepuluh kali lagi semoga pemilu hari nanti bisa mendatangkan hal baik bagi memilu saya channel lebar sampai jumpa selamat menikmati